PULAU KEMARU Pulau Kemaru, pulau yang sangat populer bagi Wong Palembang. Adunnya pagoda menjadi identitas dari Pulau Kemaru. Saat Cap Gome selalu rame dikunjungi oleh Edis Tionghoa dari berbagai belahan bumi, mulai dari lokal sampai mancanegara. Pulau Kemaru juga punya catatan sejarah yang panjang. Tercatat jelas bahwa Pulau Kemaru titik vital pertahanan Kesultanan Palembang. Tercatat juga dalam sejarah sebagai kem tahanan politik G30 SPKI. Namun masih banyak kontroversi dan pendapat dibalik cerita asal-muasal Pulau Kemaru ini. Video kali ini Mang Dayat akan mempersembahkan ekspedisi Mang Dayat bersama tim pencari fakta Pulau Kemaru. Karena itu, tonton video Mang Dayat sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang. Mohon dukung Mang Dayat untuk terus mengangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Mang Dayat Mang Dayat lagi ikut penelusuran ke Pulau Kemaru. Bahwa memang yang beredar itu banyaknya versi-versi tentang sejarah atau cerita dari Pulau Kemaru ini. Nah, ada kandok kemas tanji juga, sejarawan Palembang di sini. Kita gabung. Nah, cuman ada keseruannya, ikut terus. Apa kabar, Mang Cebice? Salam sedulur dari Mang Dayat. Kali ini Mang Dayat akan menelusuri fakta sejarah Pulau Kemaru. Mang Dayat bersama tim pencari fakta Pulau Kemaru melakukan kunjungan ke Pulau Kemaru untuk menyingok langsung kondisi dari Pulau Kemaru dan juga menyingok kondisi kelenteng yayasan Tepekong keramat Pulau Kemaru sekaligus menggali fakta dan sejarah yang ada di Pulau Kemaru. Tim pencari fakta Pulau Kemaru ini dipimpin oleh Ahmad Dailami didampingi budayawan kota Palembang, Febri Alintani, sejarawan kota Palembang, Kemas Ari Panji, Zuryat Saudagar Yuci, Tigo Empat Ulu, Bapak Azim Amin, Ketua Ikatan Arsitek Landscape Indonesia, Provinsi Sumatera Selatan, Yanti Mukhtar, Muhammad Rustam dari Forum Pariwisata dan Kebudayaan atau FORMIDA, Provinsi Sumatera Selatan, Wartawan Senior, Dudi Oskandar, dan pastinya, Yugemang Dayat. Putolamu, Putolamu, nah, nah, situ, ini kelenteng, khusus dulu, belum ada, belum ada vihara, tahun 71 itu, cuma kelenteng, kelenteng batas itulah, vihara itu baru mungkin, tahun 72 aku pat, nah, batasnya kelenteng selah, kecil ya, nah, ini biasa, latar bakang, eh, jadi saya ingat, kelentengnya, hanya kelenteng, tidak ada, vihara, apalagi ada, parca, nah, disinilah, kami kalau datang, beli arah kesini, nah, ini baru ini, baru semain, semain ini asli, nah, ini asli, jadi tahun 71 dulu, ada, nah, jadi, tahun 71 dipotret, ditanyakan, kemudian tahun, 2005 datang lagi, dipotret, ditanyakan, ini artinya, makam jenderal, dan anak buahnya, ya, menurut, jurukunci kelenteng, Santepe Kongkeramat, Pulau Kemaro, Bapak Burhan, mengatakan, di Pulau Kemaro ini, ada dua agama, yaitu, Buddha, dan Islam, makam Siti Fatima, dan Tan Bun'an, dua-duanya muslim, kalau makam di kiri kanannya itu, adalah dayang dan pengawalnya, menurut beliau, yang berjarah, ke Pulau Kemaro adalah, mereka yang beragama Buddha, dan juga Islam, kalau orang muslim, datang ke sini, bacohannya fatihah, dan juga ngirim doa, kalau yang Buddha, mereka masang garu, dan galo-galonya, di nyo garu, Pulau Kemaro ini, ada dua versi, ya, tiga mana? malah tiga versi, versi, habis, versi, kapitan bongsu, dan Tan Bun'an, dan legendasi, ini agama, Buddha, apa, ada Buddha, dengan ada Muslim, ada Muslim, jadi makam itu, makam Siti Fatima, dan Tan Bun'an, dua-duanya Muslim, dua-duanya Muslim, kanan kirinya, kanan kirinya, pengangkat dayang dan pengawal, dayang dan pengawal, jadi yang sering ziarah ke sini, itu cuma, orang Buddha, atau orang, pengwucu, apa-apa? itu dua-duanya ada, dari Buddha-nya ada, dari Muslimnya, kalau sini dia datang, paling, masak pakeha, ngirim doa, gitu kan, ada juga, dulu itu ada tulisan, Arab Melayu, iya, memang, dulu ada tulisan Arab, tapi tetap tidak, apa, kalau artinya, tetap kita tidak hilangi, Yayasan Kopekong Keramat Pulau Kemaro, tetap sama dengan aslinya, yang pake aksara, apa Melayu itu, cuma diubah itu baik, siapa yang ubah itu? menurut itu kan dulu, tahun 2062 itu ya? bukan, tahun 70-an dulu, tahun 70-an, 75-76-an gitu, 75-76 diubah itu, saran dari? dari, menurut itu dari, apa, dari, Departemen Agama, Departemen Agama, karena ini kan bukan masjid, oh, karena bukan masjid diubah itu, padahal ini Muslim juga kan, iya, jadi, jangan sampai disangka orang kan, nanti masjid gitu, cerita Tan Bunan dan Siti Fatimah, sejak kapan? kalau petunjungnya ini, dia zaman Serujaya aja, tapi Siti Fatimah Islam, kalau Sriwijaya belum Islam? iya, tapi kalau kita komunikasikan, ngomong Islam terkenal di Cina, bukannya di Arab, iya, 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 tapi waktu masih kecil, sudah dengar-dengar, bohong cerita itu? saya pun kadang, berkontak, bisa komunikasi gitu, bisa komunikasi, 9 Gucci, mas apa 7 Gucci? 18 Gucci, 18 Gucci, oh, itu loh 9 ya? itulah, itulah yang namanya, bisa lebih, bisa kurang, tapi itu sesuai komunikasi kita kan? 18, jadi Gucci-cucci ini, pulau ini nopangnya di guci-unci itu, dia nopang, kalau langsung diangkat, tengluk, sedangkan menurut Azim Amin, Yuriat Saudaga Yuncing, tiga empat ulu menjelaskan, Januari akhir 1971, dirinya ke Pulau Kemaro ini, dan masih ada tulisan Arab Melayu di Pulau Kemaro, lalu di bagian lain, ada Gapura tulisan makam keramat Pulau Kemaro, menggunakan Arab Melayu. tahun 1971, aku ke sini, sekitar bulan, Januari akhir, jadi waktu itu, masih ada tulisan, itu, Arab Melayu, nah, situ juga ada tulisan, maka yang selama Pulau Kemaro, Arab Melayu juga, pelang, istilah dia pelang, kalau itu Gapura itu, Gapura itu, berarti Arab, dapat orang masuk, untuk pengampunan, jadi di arah ke makam ini, kemudian minta ampun, kepada deluhur gitu, jadi Kapitan Bong Tzu itu, ditulis dalam naskah, naskah itu salinan tahun 1838 Pak, kemudian disalin lagi tahun 1910, kemudian disalin lagi tahun 1971, itu menyatakan, Raja Cina bersahabat dengan Raja Palembang, kemudian tiga putranya, bersahabat dengan suhunan Palembang, sebagai teku, teku tunang, di Bangka, namanya Kapitan Bela, aku arti teku, teku itu tahu, bahasa Cina sekali, toke bukan, toke, teku, kalau kami bisa bandar itu, tuan, tidak tahu, itu tadi saja, tak, iya, kap, kuawu, jadi teku, teku, suhunan Palembang, Kapitan Bela, itu, di penguasa Tanah Bangka, meninggal di Bangka, bapak di Bangka, dikuburkan di Bangka, sudah kuseliti, ternyata, sana ada keburan, kayak lonteng, di Mentok, di Kampung Bela, kemudian yang kedua, sesuai dengan nama Bela, jadi Kampung Bela, iya, ternyata memang ada situ, Bela, iya, di Mentok, kemudian, Kapitan Asing, kalau dalam versi Pak Johan, namanya Un Asing, nah, ini punya anak petino, nyonya besar, sedangkan Kapitan Bela, tadi punya anak, namanya, Tiai Mas Putin, atau Bapak, ia ujian, karena dia, muslim sejak, kakek juga, sudah muslim sebetulnya, dalam versi kami, nah, ini, ini meninggal di Palembang, dikuburkan ke negeri China, Kapitan Asing ini, nah, jadi, tidak ada makamnya Palembang, kebun China, jadikan, anak-anak itu ke China, menanya-nanya, kalau ada, memang ada bekas, kajian dinasti Ming, masih, tapi, tidak tahu makam, konflik makam, raja-raja Ming, dinasti Ming, tidak tahu, kemudian, yang ketiga itu, itu tulis, Kapitan Bong Su, mati selagi bujang, ya, tenggelam kapal hijau, serta wangkang anak buahnya, dimakamkan di Pulau Kemarung, oh, itu, yang depannya itu, nah, itu, nah, dulu, sebelum tahu ada Kelenteng, tahu keluarga kami, setiap sini, tapi, setiap ada Kelenteng ini, tidak lagi, karena, cukup berdoa dari jauh, karena, ada sebagian keluarga, kata penatik itu, kalau kita ke Kelenteng, dokter kita, 40 hari, itu yang paham dia, kalau tidak, aku punya paham, Kelenteng itu, itu adalah bangun kebudayaan, seperti China, tidak apa-apa, itu adalah, untuk meneriki, lalu yang penatik, kekuatan aku, tidak mau, kemudian balik, tidak bos itu, jadi, tahun, 5 tahun yang lewat, aku ngajak, Sial Pak Kulawi, Nawawi, iya, Jawa Nawawi, dan menanyakan aku, makam siapa itu, makam kapitan Bengtun Maslim, nah, dia, hati Taman Quran di sini, tapi di situ, bukan di sini, nah, jadi sampai sekarang, sisi lah kami itu, namanya, Pangedang Sadaka Kucing itu, punya anak, namanya, Baba Muhammad Najib, bergelar, Kiai Demang, Wiroguno, itulah, yang membangun, benteng Pulau Kemarau, benteng yang mendutup, curucub, baik sini, sampai sana, untuk melindungi, bingin janggut, bingin janggut itu, dia, bingin janggut itu, namanya, Demang, Wiroguno, Jaya Sepu, coba mungkin, di sisi lah, Kultan ada itu, tidak, dia, benteng, Taman Ratu, ada lagi, dah yang curucub, yang, anaknya, itu ada lagi, benteng Taman Ratu, Wiro Laksano, itu, Menteri, Tuan Mahmud, Badarudin, jadi, Menteri Belajahan, itu, masa Sunan Abdul Rahman, dia curucub, dia, 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 jadi, kapitan, kapitan, anaknya, Yaw Ceng, anaknya, Demang, Yeroguno, anaknya, Demang, Yeroguno, anaknya, Demang, Yeroguno, kapitan asing, kapitan, asing, asing, yang, kita, tidak, kapitan asing, di bawah, Cina, yang itu, kapitan Bela, kapitan Bela, di bangkok, yang, yang, suriat, suriat, bang azim, kapitan mana? aku, kapitan Bela, anak kapitan Bela, karena kapitan Azim, mati bujang, berarti, yang, kocing, di 347, kapitan Bela, berarti, kapitan Bong Tsuni, mati bujang, kapitan, katika, katika anak, nah, kapitan Bela, punya anak, punya anak, turun, turun, temurun, turun, kami, sekarang, babak, namanya, kalau, berarti, di kampung, 340 itu, Bela, ya, 34, terkonten, terhati, di kampung, 340, nah, pengamal, pengamal, Tengah lu? Iya. Tembak, ini selek, udah patah di jam lagi. Oh, patah ya? Perjalanan ini kami mencoba diskusi juga dengan Kunchenyo, dan juga dengan kami bersama dengan Pak Azim, dan juga merupakan keturunan. Jadi antara catatan-catatan dari Manusri Plamo, catatan-catatan sejarah, dan belajaran dari Kunchenyo, nah itu yang kita coba bandingkan. Yang selama ini mungkin kita udah tahu bahwa di sini ini ada perkampungan. Dan cukup banyak juga penduduknya. Memang ada yang jadi pengrajin, apa namanya, tanaman-tanaman. Terus tadi ada kerupuk. Kripik-kripik. Jadi memang di sini ada kehidupan newek? Kehidupan nelayan. Iya, ada kehidupan. Basis kegawiannya macam-macam. Ada yang petani, ada yang melayak, ada yang industri. Walaupun di sini rawa ya banyak, dan tanah-tanah di sini rawa. Tapi memang ini cantik ya, dijadikan objek wisata memang. Harusnya bisa dikembangin ini. yang menanam sayur dalam. Demikianlah video Mang Dayat mengenai ekspedisi pencarian fakta Pulau Kemaro. Video ini bukan akhir dari penelusuran tim pencari fakta Pulau Kemaro. Kajian masih terus berlanjut. Karena itu, tunggu video Mang Dayat selanjutnya, mengenai ekspedisi penelusuran pencari fakta Pulau Kemaro. Selanjutnya, jikalau ada perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Dan sah-sah baik jika memiliki pendapat yang berbeda. Kalau Mang Cek Bicek senang dengan video Mang Dayat, jangan lupa untuk like dan komen membangunnya. Share juga kalau menurut Mang Cek Bicek bermanfaat. Mohon support juga channel Mang Dayat dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Agar Mang Dayat terus bisa mengangkat dakwah sejarah, budaya, wisata, dan dinamika kota Palembang pada khususnya, dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada yang kurang berkenan, baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepadahulah Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.